Informasi pertama kami, sodara, kebakaran melalap delapan rumah di permukiman padat di Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara pada Senin Petang. Diduga, kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah yang tengah ditinggal penghuninya. Api berkobar hebat dari gang wisata Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun pada Senin Petang. Api pertama kali muncul dari atap rumah yang tengah ditinggal penghuninya. Upaya warga memadamkan api dengan peralatan seadanya tak mampu menghambat kebaran api. Sebelas unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian, namun terhalang sempitnya akses menuju lokasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku lebih dari satu jam. Warga yang kehilangan tempat tinggal untuk sementara ditampung di posko Kelurahan Sukaraja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saudara pabrik perakitan barang elektronik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, dilanda kebakaran hebat. Api diduga pertama kali muncul dari percikan las yang kemudian menyambar tumpukan plastik. Gemuruh kobaran api terdengar kencang. Si jago merah telah melalap pabrik perakitan barang elektronik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Senin Siang. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar hingga sebagian atap dan bangunan lantai dua pabrik ini ambruk. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja segera dievakuasi. Peristiwa kebakaran diawali dengan pengerjaan pengelasan untuk perbaikan bangunan di lantai dua pabrik. Percikan api las kemudian menyambar tumpukan plastik hingga memicu kebakaran hebat. Ini pertama saya lagi bongkar barang. Terus ada percikan api yang lagi ngelas di atas. Tiba-tiba itu ada plastik kebakar, nyamper. Ini posisinya lagi pada kerja apa bagaimana bang? Iya, lagi pada kerja. Lagi membongkar barang saya. Tadi apinya sempat gede gak bang? Gede langsung. Penyebab sementara ya juga sementara itu ada karena ada peter pengelasannya pada pekerjaan pengelasan itu. Ya mungkin untuk sementara jugaan dari situ. Setelah dua jam berlalu, empat unit mobil pemadam kebakaran akhirnya mampu menjinakkan api. Meski tidak ada korban jiwa, sebagian besar bangunan pabrik sudah hangus terbakar. Syah Budin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Bantan.